Bondawaso, kita sudah keluar dari melintasi Pondok Santren Al-Islah Kemudian ini berlanjut di sebelah kanan Polsek Gerujukan Ke arah Banyuwangi, teman-teman ya, jadi tidak perlu melewati pusat ya Pertigaan tempat di jembatan ini adalah batas antara Kabupaten Bondawaso dengan Kabupaten Jember Nah ini dia Assalamualaikum teman-teman Selamat sore Salam sehat buat teman-teman semuanya Kali ini saya akan kembali menyusuri jalanan di Kabupaten di daerah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur teman-teman Nanti saya akan menyusuri jalanan dengan melewati beberapa Kabupaten Yaitu Kabupaten Bondawaso, Jember hingga Kabupaten Banyuwangi Perjalanan menyusuri jalanan Bondawaso, Jember dan Banyuwangi Nah ini saya lakukan tepat di hari libur ya, beberapa hari setelah Lebaran Nah perjalanan tepat saya mulai tadi dari Pertigaan Kebun Raya Nangkaan Bondawaso Nah ini lanjut ke arah Jalan Raya Jember teman-teman Nah pengambilan video saya lakukan kurang lebih pada pukul 16.00 Ini baru saja selesai turun hujan Nah bagaimana kondisi jalanan terkini Jalanan Kabupaten Jember lanjut menyusuri jalur Bukit Gumitir Hingga nanti tiba ke arah Kabupaten Banyuwangi Jangan lupa ikuti dan tonton video ini hingga selesai Melintasi kantor PDAM Bondawaso Kemudian ada kantor BPBD Bondawaso Nah ini kita sudah sampai di daerah Sukowiryo Terpantau kendaraan Baik roda 4 maupun roda 2 ini cukup padat hari ini Karena ini masih di edisi lebaran Pengambilan video saya lakukan pada hari libur teman-teman Nah itu pertigaan ke arah kembang Petung Paku Wesi juga bisa ke arah kanan Nah ini di depan ada SPBU Nangkaan Nah ini kita sudah sampai di daerah Bunder Ya itu melintasi Masjid Jami Aliklas Bunder Pancoran Bondawaso teman-teman Nah sekedar informasi bawah jalanan yang akan saya lalui kali ini Nanti akan melewati beberapa daerah Ya daerah Gerujukan, Maesan Nah kemudian dari arah Maesan Kita tidak akan berlanjut ke pusat kota Kabupaten Jember Melainkan langsung memotong jalur alternatif Melewati Sukowono, Mayang, Kalisat Dan nanti langsung tembus ke arah Silo Nah selepas Silo kita akan bergabung ke jalur ekstrim Bukit Gumitir Nah nanti kita akan berlanjut ke arah Kalibaru, Glenmore, Jajak, Gambiran Nanti akan sampai tiba di daerah Silir Agung Dan jalanan nanti yang akan saya lalui Di Banyuwangi itu adalah menuju ke arah Pantai Pulau Merah Teman-teman Nah jadi karena video lumayan panjang Jadi nanti akan saya potong atau bagi menjadi beberapa etapa Supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami jalanan yang saya lalui Nah ini tampak pergerakan kendaraan roda 2 dan roda 4 ini sangat ramai ya Di daerah pancoran Perum pancoran mas di sebelah kanan Nah ini di depan adalah Gerbang Selamat Jalan Bondawoso Kita sudah keluar dari kecamatan Bondawoso Nah sekarang kita bergabung di kecamatan Gerujukan teman-teman Udaranya sejuk karena habis turun hujan ini Sangat ramai sekali Jarang-jarang saya melewati jalanan yang saya lalui ini dengan ramai seperti ini ya teman-teman Melintasi pondok santren Al-Islah Kemudian ada Koramil dan Puskesmas Gerujukan Nah ini pertigaan ke arah kanan Itu menuju ke arah desa dadapan, desa dawuhan teman-teman Nah ini persis di pertigaan pohon ringin ya Depan toko Rahmat teman-teman Apabila teman-teman ke arah kiri Itu menuju ke arah tamanan ya bisa Nah ini kita akan lurus saja Ini berlanjut di sebelah kanan Polsek Gerujukan Ya semoga video yang saya tayangkan ya Buat teman-teman yang karena satu dan lain hal tidak bisa pulang ke daerah tercinta Khususnya Kabupaten Bondowoso Nah semoga video ini mengobati kerinduan akan perjalanan di kota kelahiran teman-teman sekalian Nah buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana jalanan Bondowoso Sepertinilah kondisi jalanan terkini Oh mega busana Tutup Nah ini jalan pertigaan ke arah kanan Itu masuk desa penanggungan Yayasan pendidikan Islam Al-Falah Melintasi di sebelah kiri kantor camat Maesan Nah kemudian ini di sebelah kanan ya Masjid Aliklas ya Maesan Nah itu cukup banyak ya Pengendara yang Pengendara yang berhenti disitu karena memang lokasinya cukup bagus teman-teman Nah ini pertigaan apabila ke kiri itu ke arah tamanan teman-teman Nah ini kita akan lurus saja Ini sementara lagi di depan ada Pasar Maesan Nah ini melintasi Pasar Maesan di sebelah kanan Cukup ramai ya yang belanja teman-teman Nah ini dia jalur alternatif apabila menuju ke arah Banyuwangi teman-teman ya Jadi tidak perlu melewati pusat kota Jember Melainkan ini kita akan ke arah kiri Melewati Sukowono, Kalisat Tuh ya Pertigaan tepat di Polsek Maesan Nah kalau lurus itu menuju ke arah Jilbuk, Arjasa, Patrang, dan pusat kota Jember Jadi kita akan belok kiri teman-teman Menuju ke arah Sukowono Jalannya memang tidak terlalu lebar teman-teman Pemandangannya indah teman-teman ya Di sepanjang jalan ini Kanan-kiri Area perkebunan Nah ini posisi kita sekarang berada di desa Sumberpakem Kecamatan Maesan teman-teman Apabila kita melewati jalur ini Menuju ke arah Banyuwangi Jadi cukup banyak memangkas jarak dan waktu tempuh teman-teman ya Nah ini Nah jembatan ini adalah batas antara Kabupaten Bondawasa dengan Kabupaten Jember Nah ini dia Nah sekarang kita sudah berada di kecamatan Sukowono Jadi batasnya adalah kecamatan Maesan Tepatnya di desa Sumberpakem teman-teman Inilah jalanan di sekitar